Di dalam hutan, hiduplah sekumpulan keluarga monyet, mereka hidup rukun saling berdampingan satu dengan yang lainnya, hingga suatu saat mereka menemukan sebuah kaca yang ditinggalkan oleh manusia, hal itu membuat ibu monyet murung setiap harinya ibu monyet sedih dan tidak mau makan berhari-hari. Melihat kejadian itu bapak monyet menjadi sangat khawatir hingga bertanya kepada ibu monyet. Adinda hal apakah yang membuatmu sedih dan melamun hingga tidak mau makan seperti ini ceritakan padaku supaya aku bantu mencarikan jalan keluarnya. Ibu monyet pun berkata kakanda semenjak aku menemukan kaca itu, aku menjadi sedih gundah gulana setelah aku berkaca dan melihat anak-anakku. Kenapa mereka seperti monyet semua, ada anakku yang agak mendingan mukanya. Yang sedang lihat video ini kerjaannya main HP terus. Gimana aku tidak sedih?